Kepada polisi Reutami dan Fablo Beno ngaku bukan pemilih akun Youtube Disitulah dia Fablo dianggap mempersulit kata kuasa hukum Reutami Dilaksir dari suara.com Pengacara Parhat Abbas membuarkan hasil pemeriksaan kliennya Reutami dan Fablo Beno dalam kasus video ikan asin Menurut Parhat kepada penyidik kedua kliennya mengaku bukan sebagai pemilik channel Youtube yang menayangkan ucapan Gali Kiranjar soal bau ikan asin Tapi ketika ditanya siapa pemilik sebenarnya Reutami dan Fablo tak bisa menyebut nama yang dimaksud sehingga mereka ditetapkan sebagai tersangka Disitulah dia Fablo dianggap mempersulit kata Parhat ditemui di Polda Metro Jaya Kamis 11 Juli 2019 malam Menurut Parhat ada perjanjian ketika membuat channel Youtube tersebut salah satu video yang sudah naik tak bisa ditarik lagi Kan ada perjanjian mereka dalam manajemen bahkan mereka meminta jangan sampai diturunkan ujar Parhat Abbas Disinggung siapa orang yang dimaksud kedua kliennya Parhat juga tak bisa mengungkapkan kepada awak media Nama manajemen tersebut ada nama salah satu manajer Ya saya lupa Kan tadi malam saya tidak sepenuhnya mendampingi karena belum selesai pemeriksaan sebagai saksi terus ada kenaikan saksi kata Parhat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!